Hai istri yang berbicara relasi berat mendapatkan waris ketika dia punya anak sehingga dia tidak terjadi masalah dikubungi ini harus diputuskan oleh pengetahuan penjelasan itu ya jadi kalau kata-kata ngomong-ngomong keluarganya bingung akhirnya saya harus pengaruh kemana Pak lu sudah ditutup di teman-teman ya Pak biar itu mudah-mudahan kita akan gantin gantin yang tetap ada yang nginjar dengan hidup bentar Pak, telponnya Pak Johanis itu Bu, Ibu langsung kesempatan siapa yang namanya? Ibu Marlin Pak Ibu Marlin Kamani maaf karena buat saya ya Bu saya salah mengerti karena ya interpretasi memang saya yang benar Pak terima kasih banyak gak ada salah aku kan, saya yang salah lagi pertanyaan terima kasih Pak saya yang mengasih kesempatan kapan pun Ibu, ada masalah silahkan datang dari segalanya masyarakat terima kasih Pak Pak Hai Makis oh no KTP yang seroboh itu? ii ya ya ini anda nyatuh ga ada mas ga dah gak pernah bu anaknya itu rata ibunya masih belum telit saya ayo, sama saya, kita ber machstanya kalau suang saya saya ayo, ayo, ayo Cwono aku sana sama rumah, cwono selamat menikmati 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 semuanya ini surat-suratnya pernikahan ini tuh setengah hari itu hilang semua karena ada penang kejurian memang terus udah ngurus di kepolisian beliau nya sih katanya tinggal surat catatan sipil ya kalau di nembung itu apa sipil ya pak ya surat sipil ya itu nya yang gak ada, gak bisa ngurus sedangkan yang istrinya ini kondisi kakinya kan gak bisa jalan Pak Ternun ya, ya disuruh keluarga Surabaya terima kasih mas mas, sampai jatuh mas kota kekia, gembira woi 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 tadi di keluruhan kerembangan selatan yang datang juga bukan dari kerembangan selatan jadi yang pertama terkait dengan waris yang paling banyak waris paling banyak ini kita bisa ketahui ternyata masalahnya banyak jadi harus ada perbaikan bagaimana teman-teman cepat dalam melaksanakan pelayanan publik tapi teman-teman juga harus sama contoh, berarti dalam perwali mungkin bisa disebutkan siapa yang menerangkan silsilah dalam waris dia harus bertanggung jawab jika terjadi pidana maka surat keterangan waris ini akan dicabut contoh tadi bingung padahal minta keterangan waris saya tanya bapaknya 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 ada surat nikahnya hilang pak bapaknya kita solutif jadi ada yang disampaikan perubahan-perubahan kakak perubahan apa kita harus solutif dan memang kadang-kadang dan saya mohon maaf atas nama pemerintah kota atas nama saya pribadi kalau masih ada teman-teman yang kurang solutif dan indohatif itu akan saya berbaiki terus karena itu saya mohon sama teman-teman ketika teman-teman bisa mengetahui itu semua tolong sudah sampaikan saja ke media kita itu akan menjadi perbaikan buat kami karena kami tidak bisa sempurna tanpa ada pengawasan dari teman-teman semua itu yang saya ingin lakukan tadi disini ada poskesmas nanti saya juga akan ada poskesmas nih pak saya ini dapat nomor satu tapi diceluhi nomor rombolo pak kok bolak-balik lagi sekali tidak bolak-balik saya begini berarti apa ada yang salah di tempat saya ini berarti apa ada satu yang memang permasalahan di tempat saya di pemerintah kota terkait dengan kemampuan pelayanan publiknya yang kedua permasalahan terjadi karena yang memang untuk keruatan surat nikah tadi yang berhubungan dengan tempat lain karena teman-teman ini dikandani ada surat kalau dari CNI gitu ya minta surat dia sudah menikah apa belum lu kan ditunang lura saya jadikan angka UA tapi kan kamu tidak bisa berarti itu tidak melayani berarti kan harus ada waktu yang paling tadi juga ada perumahan ada rumah dinas bekas rumah dinas dan rumah dinas ini sudah robo dan berganti berapa kakak disana tidak ada tapi KTP ini sih muruk nang alamat rumah dinas tadi rumah dinas ini sudah hilang sudah pindah lalu saya bilang loh kalau gitu blokir dulu aja ini harus berani di blokir ketika ada masalah dia datang karena apa kalau orang-orang di rumah dinas ini sudah berpindah ke tempat lainnya ke daerah lainnya nah berarti secara otomatis saya akan harus menanggung UHC beban jumlahnya warga Surabaya yang harusnya cuma 1000 mamanya bisa jadi menjadi 1300 karena orang-orang tadi KTP nya disini padahal rumahnya sudah hancur gak ada sudah pindah atau ketika saya akan mencari datanya permakanan dan lain-lain dia harusnya pindah kecamatan saya harus tahu saya tidak tahu sehingga ketika saya disini gak ngasih permakanan dia protes nangkono eh Pemkot lu gak ngasih permakanan padahal dia pindah gak laporan ini saya minta tegas teman-teman blokir dulu sampai kita tahu dia di mana setelah itu biar apa tertiap administrasi kepemimpinan nah ini karena saya juga tidak ingin ketika warga Surabaya jatahnya 1000 tiba-tiba jadi cuma kolong atas gara-gara jumlah-jumlah yang gak jelas tadi karena saya bilang ayo kita otot bareng lah gara sing sempurna